Intro Pemirsa bagi pencinta binatang, hewan peliharaan tidak lagi menjadi sosok yang tinggal dalam kurungan dan diperlakukan sesuka hati oleh pemiliknya. Saat ini banyak pemilik hewan peliharaan yang sadar betul, bahkan menganggap hewan peliharaan tersebut adalah sahabat dan keluarga yang butuh diperhatikan dan diberi kasih sayang layaknya manusia. Di episode kali ini, Jas Alvin akan mengundang sahabat-sahabat yang memiliki rasa kecintaan yang tinggi terhadap hewan peliharaannya. Saya akan panggilkan sahabat Jas Alvin yang pertama, ada Kevin Aprido, Jas Alvin. Kevin! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it, move it. Hahaha, heeeey, heeeey, mas Alvin. Apa kabar, man? Keren banget ini nih. Sehat, sehat, sehat. Thank you. Ini Kronos ya? Namanya Kronos. Wah, keren nih kamu, nak. Keren lah. Silah, jangan duduk. Mau dimana aja boleh asik. Siman aja ya. Sini, Kronos. Nah, dia masih mau eksplorin nih. Oh, ini. Ih, besar sekali ya. Iya, besar banget. Berapa umurnya tahun? Berapa tahun? Sekarang setahun. Tapi sejak kapan mau memilih dogi untuk jadi hewan peliharaan, Finn? Eee, sejak tahun lalu. Duduk ya, duduk ya, duduk ya. Sebenernya terinspirasi dari... Oh, sini. Sit, sit. Good boy. Ah, good boy. Good. Saya terinspirasi dari ini, mas. Saya kan tetanggaan sama Gading Gisel. Oh. Dia pelihara Alaskan Malamut, terus saya waktu datang ke rumahnya. Dia punya Malamut juga, kan? Iya. Dia punya waktu itu setahun. Berarti sekarang udah dua tahun. Ini apaan nih gitu? Husky ya? Oh, ternyata bukan Alaskan Malamut. Semua orang pasti duga Husky dulu ya? Ah, karena emang ya mirip kan. Cuma bedanya lebih besar sama lebih... Dia lebih kompon besar gitu ya? Bulunya juga lebih banyak gitu. Tapi Kronos ini apa? Sahabat? Teman? Wah, ini best friend banget sih. Simbol juga sih. Simbol. Aku ngerasa dia tuh ada mirip banget sama aku sih. Kayak misalnya rambutnya gitu kan. Aku juga rambutnya yang gitu, terus dia juga gitu. Jadi kayak mewakilkan aku banget. Dia tau loh, dia diomongin. Dia tau, dia diomongin langsung ini. Tapi satu tahun ya? Satu tahun, satu tahun. Masih terbilang baby ya? Belum besar-besar amat ya? Iya. Masih dikali tujuh ya mas ya? Kalau nggak salah ya? Betul. Berarti tujuh tahun lah ya kalau manusia. Tapi kalau dia besar seperti apa ya? Untuk ukuran ininya? Ini sih bisa lebih gede dikit lagi. Dikit lagi. Umur dua tahun lah itu udah mentok kali ya. Fin, tapi memutuskan untuk punya hewan piaraan tapi doggy yang saya bilang tadi tuh, awalnya selain dari Gisel tadi apa ya? Kenapa doggy gitu loh? Untuk jadi pet sih? Kenapa ya? Tapi saya cuma yang suka banget tuh sama yang tipe ini sih. Oke. Karena dia tuh kayak karakter-karakter di game gitu. Ibaratnya kalau saya kan suka main game tuh dulu ada kayak Digimon, Pokemon. Ini nih kayak, nggak kayak anjing gitu. Jadi nggak jauh-jauh ya? Kayak monster gitu kan. Kayak monster. Saya suka jadinya. Tapi nggak ada niat untuk, ini kan baru satu nih. Biasanya kalau punya pet satu, mau dua, tiga, tiga. Mau lagi gitu ya? Kisinya gitu sih. Iya sih. Nggak tau kalau saya mungkin satu aja cukup sih. Kayaknya nggak ada rencana nambah. Cuman kalau someday dikawinkan mungkin ya nggak apa-apa gitu. Memang ada rencana untuk breeder? Untuk memperbanyak ataupun? Ehm, mungkin sih tapi nanti aja deh. Masih cuman kayak ya ngayal-ngayal aja sih. Yang bikin Kevin melihat bahwa si Kronos ini yang jadi milik Kevin apa? Karena ada, biasanya kan kita milih kan gitu. Jadi waktu saya ke tempatnya tuh ada tiga yang dia jual. Cuman kalau saya suka dia selalu mukanya baik sih. Dan ternyata emang baik gitu. Dan diantara yang lain dia paling yang jarang gonggong. Very friendly ya? Ternyata-ternyata orang juga seneng sih ngeliat dia nggak takut gitu. Sedeket apa sih sama dia? Sini sini. Oh dia kenapa ini? Sini. Deket sih deket. Sini ya. Wah, siap. Kayaknya harus dikenalin sama anjing emas nih. Harusnya ada Buffy ya. Sini. Good, give me. Ayo, ayo. Ayo. Mas Alvin ini juga sosok yang menginspirasi saya punya anjing juga sebenarnya. Dari dulu ya kita ya? Iya, dari dulu kan kalau ngobrol Buffy terus. Dia kaget liat ini kan? Tuh, liat kan? Malu kamu. Kamu mau di orbitin nih. Iya. Nanti kamu kayak Buffy, nah. Tapi emang gitu ya. Kalau mungkin dulu orang mengira hewan piaraan cuma sekedar yang terlalu di kandang. Sekarang mungkin udah lain ya pemikirannya, Vin? Sekarang orang udah ya beda sih ya. Maksudnya saya kan juga kadang-kadang galau juga ya. Apalagi saya lagi single. Kayak gitu promosi. Nggak jadi, tapi kadang-kadang kan nggak tahu mau curhat sama siapa. Kalau curhat sama dia ini kayaknya kan ya lumayan sih. Dog is a man best friend kan? Iya bener mas. Ternyata itu bener loh. Gitu. Jadi ya saya juga amazed juga sih. Ternyata pas saya aplikasikan ya bener-bener ngaruh gitu. Yang pertama kali bantu kamu ngajarin untuk merawat anjing sih? Aku learning by doing aja sih nanya-nanya. Sama emas kan juga pernah nanya-nanya sama salah satunya. Terus sama ya gading juga aku tanya-tanya kan. Terus sama ya si breedernya langsung sih. Jadi saya beli tuh emang sama orang yang emang bisnis breeder. Stambungnya udah jelas semuanya. Momen-momen apa sih yang bisa di-sharing sama kita tentang Kronos sama Kevin ini yang paling precious one? Precious one-nya apa ya? Ya sebenernya sih nggak terlalu yang special-special banget. Tapi maksudnya yang saya seneng ya itu. Dia selalu ada buat saya. Kalau saya lagi sedih, lagi apa. Terus kalau tidur siang dia juga kadang-kadang nemenin saya juga. Gitu-gitu. Nah tuh liat tuh. Nih terus kalau gini-giniin tuh ntar lama-lama dia kayak suka yang nah gitu. Iya dia seneng banget gitu. Sekarang lagi nggak aja, lagi jaim. Ini kalau gini kena tanah si anak-anaknya ya. Iya. Tapi badannya bongsor gitu. Badannya bongsor banget. Eh iya iya. Oke kalau ada Kevin. Ada sahabat Just Alvin. Ada Davina yang akan hadir di sini. Davina. Dia Just Alvin. Nah ini dia juga. Ini Davina nih. Nah coba kita dibawa siapa ya? Rendo. Halo lalu 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 lalu. Ini rendo ya? Oh ya, bener� Ini dia masih pelan-pelan. dia lagi ini dari tadi di studio tidur oh dia tidur, karena jam tidurnya dia oh jam tidurnya dia tidur dulu ya nah ini bisa deket-deketan gak dia? nah biasanya yang kecil gak mau nih deket-deketan ya eno tidur eno duduk aja eno duduk eno disini sayang reno ini ada storynya tersendiri ya iya dia aku ambil aku rescue dari kolong jembatan kampung melayu Alvin tadinya dia yang pelihara sepasang pemulung Bu Novi dan Pak Ahmad terus pada satu waktu dua tahun yang lalu yaitu lagi banjir besar jadi mereka tuh di kolong jembatan kelelep ya mereka minta bantuan untuk evakuasi anjingnya, mereka ada tiga anjing waktu itu salah satunya reno salah satunya reno dan keadaan dia pada saat itu gak seperti begini sih itu tuh juga ya meskipun dapat kasih sayang tapi kan kalau Bu Novi dan Pak Ahmad kan juga terbatas ya cara memelihara dia jadi keadaannya pada saat itu reno apalagi waktu itu dia kena serangan anjing yang lebih besar kan? iya dia ini buta total kan? karena berantem sama anjing yang lebih besar kayaknya segede gini kan? sampe matanya buta kurus sekali dari ini ya? iya tadinya tinggal kulit aja sama mulunya juga gak bagus tapi ini menarik ya Davina ya kalau kita lihat orang beli anjing tapi Davina justru mengadopsi anjing yang mungkin membutuhkan ini masing-masing orang ya dari orang punya hewan piaraan kan? iya karena buat aku sih menurut aku semua anjing itu sama aja dan kenapa beli kalau masih banyak yang terlantar dan memerlukan a loving forever home gitu kan? jadi aku sih lebih baik adopt gitu loh tapi ketertarikan pada hewan piaraan mulai kapan ya Davina? aku dari kecil banget ya dari kecil kan? dari kayaknya pada saat aku bebrojol tuh kayaknya udah seneng sama anjing, sama binatang kenapa doggie? kenapa doggs? ternyata aku cinta banget ya karena mereka tuh sangat sangat selalu pengen deket sama kita kan? they have this unconditional love to us mereka gak peduli kita kaya, kita miskin kita ya mereka gak peduli lah soal itu and a sincere one ya? iya dan mereka kan ya setia sekali gitu kan terus i love i love the feeling every time aku tuh pulang itu disambutnya kayak gak ketemu udah lama gitu ya padahal kayak aku baru baru pergi tinggal cuma sejam dua jam gitu misalnya baru sebentar gitu tapi nyambutnya tuh sama kayak aku tuh pergi lama gitu jadi seneng banget gitu dan Davina ini kalau ada orang yang memperlakukan anjing atau hewan piharaan tidak dengan sepantasnya dia dengan berani menunggur langsung apa adanya kadang-kadang spontaneous gitu aku kalau di kompleks aku tuh udah kayak polisi satwa sih padahal aku juga melayangkan surat himbawan surat himbawan surat himbawan bagi yang tidak apa merawat atau memelihara anjing dengan dengan maksudnya tidak dengan standarisasinya aku kasih surat himbawan ya dengan baik lah maksudnya dengan ramah jadi petugas atau polisi satwa ini dia kita break dulu kita polisi satwa lagi sampai mereka meninggal selamat menikmati